Intro Bossku, bisnis makanan sih udah biasa ya. Untuk hadir dengan brand baru dibutuhkan inovasi di dalam inovasi. Pernah denger istilah restoran virtual? Hmm, nih ada dong di Indonesia. Kenapa restoran virtual? Karena, seperti yang tadi Mbak Fani bilang, di restoran-restoran ini, semua restoran kita tuh memiliki satu brand. Memiliki brand-brand tertentu. Dengan set menu yang unik untuk brand-brand tersebut ya. Tapi jangan salah paham ya, Boss. Restoran virtual bukan berarti restorannya tak kasat mata. Makanannya mah ada banget. Restonya banyak, menunya banyak, tapi dapurnya cukup satu aja gitu. Daripada kita bikin satu restoran, satu lokasi buat brand A, kayak misalnya satu restoran buat sanggiu. Satu restoran lagi buat ayam koplo. Itu kan capital-nya, modalnya itu jadi jauh lebih besar ya. Padahal kitchen equipment-nya, peralatan-peralatannya mungkin sebenarnya bisa di-share gitu. Jadi dari awal kita udah mikir gimana caranya kita bisa mengoptimalisasi operating cost, dan kemudian juga biaya modalnya ya, modal awalnya. Akhirnya tercetuslah ide bahwa, yaudah kita gabungin aja. Gak apa-apa brand-nya mungkin ada beberapa berbeda-beda, tapi sebenarnya semuanya ini berasal dari satu kitchen yang sama. Pernah denger gak tentang hangry? Belum pernah denger. Wah, kalau sanggiu, moon chicken, kopi daripada, tahu dong pasti. Yap, mereka itu sebenarnya satu grup bosku. Lihat nih, antrian yang berjubel banget. Nah, itu orderan kebanyak brand dalam satu outlet. Begitu deh gampangannya, bos. Melihat banyak sekali restoran yang masih berjalan dengan cara konvensional, pakai tempat duduk, makan di tempat. Kadang saat restoran punya banyak banget menu, hangry mengambil peluang untuk fokus melayani delivery only. Tuh, inovasi lagi kan jatohnya. Ide-nya itu adalah, waktu itu saya dan mitra-mitra bisnis saya tuh, kita ngeliat bahwa ada perkembangan yang sangat menarik ya, di bidang food delivery. Banyak sekali food delivery, aplikasi-aplikasi food delivery ini, yang mereka berusaha mengembangkan bisnisnya mereka. Jadi mereka memberikan banyak sekali promo. Terus kita lihat juga, respons dari marketnya, respons dari customer-customernya yang sangat bagus. Banyak sekali menunjukkan potensi, bahwa ini adalah satu bidang yang bisa jadi besar. Nah, ini juga yang bikin Kak Resa beralih bidang secara ekstrim. Gimana nggak ekstrim coba? Dulunya bekerja sebagai karyawan bidang finance di perusahaan fintech, sekarang jadi buka bisnis kuliner. Apalagi pas karir lagi cemerlang-cemerlangnya loh bos, di zona nyaman banget deh pokoknya. Kok bisa bulat bener tekatnya membuka bisnis dengan segala resikonya? Kita mulai mempertanyakan nih, apakah kita mau habiskan seumur hidup kita kerja di perusahaan orang lain, punya orang lain gitu. Atau apakah kita mau mencoba untuk memulai petualangan yang baru nih, supaya kita bisa mengeksplore lebih jauh sebesar apa sih jiwa entrepreneurship kita gitu. Halo bos, selamat datang di Hangry. Kebetulan kita lagi rame di outletnya. Yuk masuk, kita coba lihat-lihat ya. Teman-teman gimana semuanya? Aman terkendali? Aman pak! Awalnya buka satu outlet virtual aja bos, satu kitchen untuk semua brand Hangry. Setelah 2-3 minggu berjalan, belajar dari kesalahan, evaluasi sana-sini, langsung gas deh! Setelah itu, akhirnya perkembangan atau pembukaan outlet kita setiap bulannya tuh lumayan banyak. Kita buka bisa antara 4 sampai 10 outlet ya per bulannya. Ada satu bulan di tahun 2020, kalau nggak salah bulan November ya 2020 tuh kita sekali buka 20 outlet sekaligus dalam satu bulan. Tujuannya kita lah untuk expand dengan cepat. Yap, bisnis yang ia bangun ini disiapkan untuk tahan banting meski di situasi pandemi. Ditambah saat pandemi ini, habit konsumen berubah banget bosku dari dine-in ke takeaway. Didukung juga sama banyaknya promo dari aplikasi online. Jadi, banyaknya jadis menu makanan dan minuman Hangry ikutan laris manis bos. Mau tahu nggak trik Hangry bisa berkembang besar di era pandemi? Karena mereka mengedepankan setiap masukan dan keluhan dari customer dengan super serius. Nggak cuma didengerin doang tuh keluhannya, tapi juga direspon dengan cepat beserta solusi-solusi tepatnya. Wah, itu sangat-sangat penting. Jadi, kita nggak cuma nunggu customer untuk kasih masukan ke kita, tapi malah kita jemput bola. Setiap kali ada customer yang beli makanan dari kita, kemungkinan besar pasti kita tanyain. Oke, gimana pengalaman kalian dalam memesan produknya Hangry? Kita kasih jaminan bahwa kalau misalnya makanan yang diterima atau produk yang diterima itu tidak memuaskan, kita bakal refund. Kak Resa sadar betul, kesalahan dalam pekerjaan itu wajar banget bos. Apalagi kalau udah kerja 6-8 jam, udah melayani ribuan menu. Tapi, gimana merespon keluhan customer ketika terjadi kesalahan? Itulah yang memberikan perbedaan. Yang jadi prioritas utama Hangry adalah sigap dan harus gampang dihubungi oleh customernya. Kita punya standar bahwa semua pertanyaan atau semua komplain itu harus ditanggapi dalam 10 menit. Jadi, begitu ada pesan masuk, paling lama 10 menit kemudian itu harus udah diterima. direspon dan harus udah ada solusinya. Apakah diripan atau apakah diganti dan lain sebagainya. Catat baik-baik ya bosku. Pembeli cuma butuh direspon dengan cepat ketika terjadi kesalahan biar cintanya pada produkmu gak luntur. Percuma kalau makanannya enak, tapi pelayanannya mengecewakan, bakal kamu juga. Meski Kak Resa dan partner-partnernya belajar dari nol banget soal kuliner, tapi mereka punya formulasi G2 biar semua outlet bisa kompak. Training tuh sangat penting. SOP itu standar operating procedure. Itu harus jelas dan harus gampang diikutin ya. Kita banyak belajar lah. Oke, ternyata SOP yang seperti ini nih, ini kurang detail. Kita harus tambahin detail A, B, C, D lagi, supaya lebih gampang lagi diikutin ya. Jadi, kita revisi, revisi, revisi. Setelah kita revisi, SOP-nya kita training ulang, supaya mereka juga bisa lebih aware, terus bisa lebih tahu, oke, yang ini tuh salah, yang ini tuh benar. Alhasil dari yang dulunya melayani puluhan menu aja perharinya, sekarang udah ratusan bahkan ribuan menu perhari per outlet. Nggak sanggup deh bos ngebayangin onsetnya, maju blokopulator. Yang jelas ini mah, cuan, cuan, cuan. Wah, kalau berapa transaksi atau berapa menu yang kita keluarin di per outletnya ya, di setiap outletnya, naiknya bisa puluhan ya, dari awalnya tuh mungkin kita seharinya ya, mungkin cuma berapa puluh menu aja ya, yang keluar seharinya. Kalau sekarang tuh udah mencapai ribuan kayaknya, dari menu yang dikeluarkan per outletnya setiap harinya. Nih, cara Henry bisa melejit cepat dalam dua tahunan saja. Kita lumayan banyak bekerja sama dengan key opinion leader ya, atau KOL-KOL. Jadi, di marketingnya kita itu, mereka sangat handal dalam membangun hubungan yang baik dengan key opinion leaders yang ada di Instagram, dan channel-channel lainnya. Jadi, kita, dan kita juga melihat bahwa influensinya mereka terhadap customer base-nya kita itu lumayan tinggi. Selain itu, harus aktif ikutin tren di sosmed bosku, tunjukkan ke resimu. Kayaknya enak bener ya bos, jadi founder perusahaan makanan gitu. Enakan mana sih kak jadi bos atau jadi karyawan? Lebih pusing, jujur aja iya. Jadi, mungkin salah satu persepsi yang salah adalah ada orang-orang yang merasa bahwa, oke kalau jalanin bisnis sendiri, kita kan jadi bosnya nih. Jadi, pusingnya tuh nggak seberat kalau misalnya kita jadi employee di perusahaan lain. Tapi, again, saya merasa ini sangat jauh lebih enjoyable buat saya daripada kalau kerja di perusahaan lain. Jangan lihat enaknya aja bosku. Siapkan juga ruwet-ruwetnya kalau tiba-tiba harus berhadapan dengan tantangan yang harus ditaklukan. Ini deh sedikit tips dari Kak Resa untuk membuka bisnis. Kalau menurut saya, pertama, visinya harus jelas dulu. Jadi, waktu saya ngobrol dengan kedua mitra bisnis saya, kita salah satu hal yang kita mau capai adalah kita mau menjadi perusahaan yang bisa ada di mana-mana. Jadi, visinya Henry adalah kita mau menjadi bagian dari kehidupan sehari-hari masyarakat global. Lokasi outlet kita tuh harus ada di mana-mana. Nggak cuma di Indonesia aja, tapi mungkin luar negeri juga. Nantinya harus ada. Produk yang kita keluarkan itu harus bisa dinikmati sama customer-customer kita setiap harinya. Jadi, kita nggak mau jualan produk yang harganya mahalnya setengah mati. Jadi, orang cuma bisa beli satu kali dalam enam bulan. Jual makanan yang menemunnya bisa dimakan tiap hari bisa jadi cara jitu untuk membuka bisnismu. Tapi, semua balik lagi ke visi perusahaan. Mau bisnis skala kecil, mau bisnis skala besar, mulai dulu aja. Karena yang penting... Coba jelasin, hari gini perut keroncongan tapi susah cari makan. Itu keroncongannya bukan lagu ya, maksudnya lapar. Buat kalian yang nggak sempat masak tapi ingin cepat menyantap makanan, ini dia yang sering jadi solusinya nih. Yap, warteg alias warung tegal. Warung yang menyediakan beragam masakan rumah dengan harga yang murah meriah. Mau tanggal muda ataupun tanggal tua, makanannya selalu enak di perut maupun di kantong. Dengan umur 10 ribu rupiah aja, kalian sudah bisa makan kenyang plus berbagai macam pilihan menu. Tinggal tunjuk aja, makanan sudah siap disantap. Eh, tapi tau nggak sih? Kalau usaha warteg ini bukan usaha kaleng-kaleng. Kalau ditekuni, penghasilannya bisa bikin kita jadi sultan. Dan sudah pasti menghasilkan cuan yang banyak. Ini salah satu sultan warteg from Tegal. Halo bos, perkenalkan nama saya Mas Anang. Saya adalah pengusaha warteg Putrabari. Inilah salah satu cabang saya. Pengen lihat dalamnya seperti apa keunggulan warteg Putrabari. Silahkan bos, ayo masuk bos. Sebelum jadi sultan warteg, Mas Anang udah ngelewatin suka duka sebagai perantau. Mas Anang merantau ke Jakarta pada tahun 1999. Saat itu, karena belum mempunyai modal, Mas Anang sempat berjualan pecelele. Akhirnya, pada tahun 2004, ia memutuskan untuk memulai bisnis warteg. Tapi sayang, usahanya harus gelung tikar di tahun ketiga. Memang dasar Mas Anang tidak pantang menyerah. Dia memulai lagi usaha warteg di tahun 2014 dengan brand warteg Putrabari. Putrabari sendiri diambil dari putra yang artinya anak asli Tegal. Dan Bahari sendiri adalah sebutan untuk kota Tegal karena dekat dengan laut. Otentik banget sih. Kalau usaha warteg ini memang sudah, sudah apa ya, sudah dari keluarga. Kenapa saya kembali ke warteg lagi? Memang usaha-usaha yang lain yang kita selani kayak roh, apa, ayam bakar, atau siput, dan lain-lain, ya mungkin bukan pegangan saya. Berbekalkan pengalaman gulung tikar di masa lalu, kini usaha warteg Mas Anang lebih maju dan menghasil acuan yang enggak main-main. Kalau untuk keseluruhan sih Putrabari yang Franses baik di luar Franses itu kurang lebih 200 Tegal. Itu tersebar sehingga kota Tabel. Inovasi warteg supaya konsumen atau pelanggan itu semakin nyaman datang gitu. Jadi kita upayakan memang supaya warteg ini memang warteg berkualitas gitu. Jadi sekarang kan zamannya sudah modern, jadi kita mengikuti zaman. Warteg yang dulu ya, dulu enggak modern, sekarang dialihkan ke modern. Kebersihan, kualitas masakan, terus desain, konsepnya memang sudah beda. Jadi kita mengikuti zaman aja. Sayangkan guys, dalam satu warteg dibutuhkan 2-3 karyawan, sedangkan di Jabodetabek tersebar 200 warteg. Jadi total sampai 600 karyawan dan semua karyawan berasal dari Tegal. Loh, tapi kenapa dari Tegal ya bos? Kalau untuk pekerjaan di warteg memang orang Tegal ini memang sudah ahlinya lah. paling ya standarnya sih ya 150 orang lah atau 200 kurang lebih. Atau maksimal bisa 300 porsi. Wadaw, aroma cuannya mulai tercium nih. Bagaimana jika dalam satu porsi nasi warteg dijual 15 ribu dikalikan 200 porsi, totalnya mencapai 3 juta rupiah. Itu baru satu otot warteg aja. Bagaimana dengan keseluruhan warteg? Udah pasti cuannya fantastis. Eits, ada lagi nih. Karena ini warteg zaman now tentunya juga membuka peluang kemitraan. Jadi kita sistemnya kemitraan. Ini buat siapapun memang bisa kemitraan sama Putra Bahari. Artinya jokin ya. Nanti Putra Bahari yang menyediakan pengelola sama manajemennya. Di balik cuan nyata yang dihasilkan bisnis franchise warteg juga ada konsekuensi dan tanggung jawab serta hubungan yang harus dijaga. Kalau untuk warteg sendiri itu kondisinya memang pendekatan sama karyawan maupun sama pelanggan sekalipun itu harus pendekatan. Eits, kesuksesan Mas Anang tentunya gak dicapai dengan mudah. Perlu perjuangan dan dukungan dari orang sekitar. Pernah denger gak quotes di balik kesuksesan laki-laki ada wanita kuat di belakangnya? Ini mungkin bisa jadi bukti nyata. Alhamdulillah Mas bersyukur banget. Ya kita jalanin juga gak mungkin lancar aja ada tahapan-tahapannya. Yang jatuh bangun, yang ibatnya suka duanya udah dilamin semua. Tapi udah sampai semua ini sampai ibatnya dari kata cukup, lebih. Alhamdulillah Mas. Resep sukses Mas Anang, kalau jatuh ya bangun lagi. Kalau gagal coba lagi. Apapun bisnisnya, cobaan dan tantangannya pasti ada. Yang penting harus punya mental baja. bos pengen makan enak dan murah hanya di warte. Yang penting cuan, bos. Kalau dilet-liat kaleng ini bentuknya masih bagus ya. Jadi sayang loh kalau mau dibuang. Wah, jadi penasaran nih. Kira-kira kaleng bekas ini bisa disulap jadi apa ya? Dan secuan apa kalau dijual? Yuk, langsung aja kita intip studionya Pak Aang yang lokasinya ada di daerah Jatinegara, Jakarta Timur. Yuhuuu, bahan yang perlu kalian siapkan juga simple banget nih. Cuma kaleng bekas, cat akrilik, kuas, dan sticker untuk hiasan tambahannya. Kalau dihitung-hitung, modal yang kalian butuhkan cuma under 100 ribu rupiah aja loh. Sangat terjangkau kan? Dan yang paling penting nih, proses pembuatannya sangat mudah. Bisa dilakukan oleh siapapun, baik yang suka seni maupun kalian kaum mageran. Pertama-tama pastikan bentuk kalengnya sempurna ya. Kalau ada bagian yang rusak, alangkah baiknya kalian lakukan reparasi terlebih dahulu. Setelah itu, cat kaleng dengan warna yang kalian suka. Kalau mau warnanya lebih pekat, kalian bisa cover kalengnya dengan warna putih terlebih dahulu sebelum di-block dengan warna yang kalian inginkan. Jenis kaleng yang digunakan juga beragam nih. Bisa kaleng bekas susu kental manis, sarden, snack, atau jenis kaleng lainnya. Semua jenis kaleng bisa kalian gunakan ya, bos. Tinggal kalian sesuaikan aja ukuran dan bentuknya. Setelah catnya kering, kalian bisa langsung tembalkan seeker dengan desain sesuka kalian. Kalau Pak Aang sih, biasanya menempelkan seeker ala retro gitu. Supaya pas dengan warna dan bentuk kalengnya. Buat kalian yang punya keahlian melukis, boleh banget kalengnya dilukis biar tampilannya makin cuantik. Seperti Pak Aang, ini nih bos, selain membuat kerajinan kaleng bekas, ia juga merupakan seorang guru lukis di kawasan Taman Ismail Marzuki, Jakarta. Jadi, kemampuan melukisnya nggak usah diragukan lagi ya. Kalian bisa lihat dari hasil-hasil lukisannya, baik yang ada di kaleng maupun di media lainnya. Nggak heran kalau hasil kerajinannya dibanderol mulai dari harga 40 ribu rupiah sampai jutaan rupiah per pisisnya. Karena hasil karya seni yang dibuat bisa dibilang limited edition tuh. Sekarang kita lanjut bikin tempat duduk untuk kalengnya ya. Kalau kalian punya kayu talenan yang sudah tidak terpakai, jangan langsung dibuang. Kalian bisa potong menjadi dua bagian, lalu bentuk dan tempel menggunakan lem khusus kayu seperti ini. Kalau sudah, tinggal tempel kaleng di atas kayunya deh. Tara, ini dia hasilnya bos. Ciamik bukan? Kerajinan kaleng ini bisa kalian gunakan sebagai vas bunga, tempat pensil, atau alat dapur. Selama masih enak dipandang oleh mata, dijadikan pajangan atau hiasan di rumah juga boleh kok. Tapi bukan cuan bos namanya kalau nggak kasih tau strategi penjualannya ke bos-bos di rumah nih. Sebenarnya ada dua cara yang bisa kalian lakukan untuk menjual kerajinan kaleng hias ini ya. Pertama, kalian bisa jual secara online. Pastikan produk kalian difoto secara baik ya. Mulai dari pencahayaan sampai detail produksinya harus tampak jelas tuh. Jangan lupa beri caption terbaik supaya para pembeli bisa tertarik dengan produk kalian. Kalau sudah, tinggal posting dan jangan lupa di-share ke teman-teman terdekat supaya produk kalian lebih cepat dikenal banyak orang. Nah, cara yang kedua adalah kalian bisa datang ke toko oleh-oleh atau barang-barang unik dengan sistem titip jual. Lakukan kerjasama dengan pihak pengelola dan pastikan MOU-nya jelas. Kalau dalam sehari saja kalian bisa menjual minimal 3 pieces kerajinan kaleng, 1 pieces-nya dapat kita jual dengan harga 40 ribu rupiah. Dalam sebulan, kalian bisa mendapatkan cuan sebesar 3,6 juta rupiah. Pastinya cukup banget kan buat jadi pieces sampingan kalian. Nah, kalau punya barang bekas, jangan langsung dibuang. Sayang kan, toh bisa jadi cuan. Yuk mulai usahamu, yang penting cuan, bos! Bersambung! 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 Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton